Kita bahas histologi kardiofaskuler Jadi, arteri dan vena muskuler, aorta, serta hilus pada limfonodus Jadi, ini gambaran arteri dan vena muskuler Jadi, dinding arteri itu tampak lebih tebal Ini arteri Dinding lebih tebal Dibanding vena Otot polos dominan Otot polos dominan pada lapisan tunica media Masing-masing arteri dan vena ini memiliki lapisan Lapisan-lapisan Dari yang paling luar itu adalah adventisia Media dan intima Tunica intima ini adalah yang sering bermasalah Saat terjadi plak pada penyakit jantung koroner Yang paling luar adventisia Jadi, luar Intima Intima dalam Media tengah Lalu, permukaan tunica Intima Dari arteri Ini memiliki undulasi 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 atau penonjolan Akibat dari Dari lamina elastica interna Dari Lamina elastica interna Nah Kalau Di vena Itu tunica intimanya Rata Rata dan sirkuler Circle Berbentuk melingkar Ini vena Sementara Kalau histologi dari Aorta Aorta ini Sama seperti Arteri juga Arteri terbesar Aorta Yang langsung keluar dari Ventricle sinistra Jadi Masih ada Tunica intima Media dan Ventisia juga Namun Dia Serat elastik Di tunica Media Ini Lebih dominan Elastik dominan Dan juga Otopolis Otopolis Kurang dari Arteri Muskuler Tidak sebanyak Di Arteri muskuler Pada aorta Tunica Itu berkorelasinya Dengan Tekanan Tinggi Yang Didapatkan Dari Ventricle sinistra Untuk memompah Darat Ke seluruh tubuh Lalu Tunica adventisia Terdapat Terdapat Bagian luarnya Ini Tunica adventisianya Ada Fasa Fasorum Berupa Arteriol Arteriol Dan Venula Di tunica intima Ini Ada Tunica intima Itu Itu ada Endotel Selapis gepeng Lalu ada Stratum Stratum Subendotelial Di tunica intima Lalu Dihilus Pada Limfonodos Ini Hilus Itu ada Artinya Cekungan Cekungan Di Limfonodos Jadi Lokasinya Di Permukaan Limfonodos Jadi Ditemukan Adanya Arteriol Penol Dan Pembuluh Limfe Eferen Lalu Ada Juga Kerangka Serat Retikuler Halus Selanjutnya Ada Valve Atrio Ventricular Jantung Dan Otot Jantung Jadi Valve Valve Itu Artinya Katuk Atrio Itu Serambi Ventricle Itu Bilik Ini Jadi Endocardium Melapisi Rongga Atrium Dan Ventricle Ini Gambar Gambar Jadi Dilapisi Indocardium Aldi Ventricle Itu Lapisan Myocard Lebih tebal Daripada Myocardium Di Atrium Di antara Atrium dan Ventricle Terdapat Lapisan Yang namanya Jaringan Ikat Fibrosa Ini Ventricle Tadi Atrium Ini Jaringan Ikat Fibrosa Padat Yang Disebut Sebagai Anulus Fibrosus Nah Pada Lamina Subindocardiaca Terdapat Pembuluh Darah Lamina Lapisan Lamina Subindocardiaca Ada Yang namanya Pembuluh Darah Dan Serabut Purkinje Selanjutnya Jantung Jantung Paling luar Itu Ada Yang namanya Epikardium Epikardium Lapis Siro Yang Keluar Dan Ada yang namanya Indocardium Lapisi Bagian Dalam Ini Tadi Pelapis Luarnya Epikard Dalamnya Indocardium Itu Pelapis Rongga Dalam Dan Luar Jantung Kemudian Di Tengah Tengah Epikardium Dan Indocardium Ada Lapisan Tebal Yang disebut Sebagai Mio Mio Itu artinya Otot Mio Cardium Lapisan Epikardium Mengandung Yang namanya Jaringan ikat Jaringan adipus Lalu Lalu ada Arterie Dan Penol Koronaria Arterie Dan Penol Koronaria Pada Subindocardium Pada Tidak ada Yang namanya Subindocardium Tidak ada Adiposanya Tapi Subindocardium Ini ada Serabut Burkinja Lalu Otot Jantung Otot Jantung Ini Cross Stration Anyaman Menyilang Otot Jantung Ini Crustration Mirip Otot Rangka Ini Nukleus Inti Sel Besar Dan Lonjong Dikelilingi Oleh Sarcoplasma Perinuklear Di Tengahnya Tengah Sel otot Jantung Lalu Antar Otot Sel Jantung Ini Ada Yang namanya Penghubung Discus Inter Kalaris Ini Sifatnya Bercabang Vibrosyum 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 Jaringan Ikat Dan Serat Jaringan Ikat Indomisium Indomisium Itu Struktur Indomisium Halus Mengelilingi Sel Otot Jantung Tengah